Temuan jenasa pemulung ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga sekitar. Menurut warga, korban yang telah berumur 50 tahun ini memang setiap hari bekerja sebagai pemulung dan sebelumnya korban masih terlihat pulang ke gubuknya dari aktivitasnya pemulung. Polisi yang menerima laporan temuan jenasa ini kemudian menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan untuk mengataui penyebab kematian korban. Sementara, jenasa korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Makassar. Kerjaannya sehari-hari apa, Bu? Pemulung. Pemulung? Itu setiap hari dia berangkat jam berapa dan pulang ke rumahnya itu jam berapa? Biasa jam 11, jam 12, kadang-kadang jam 1 malam. Jam 1 malam, dia sendiri untuk pemulung? Sendiri saja pemulung. Sudah berapa tahun Al-Marhum tinggal di situ? Sudah lama. Berapa tahun, Bu? Ada barangkali satu tahun ini. Satu tahun tinggal di sini, Bu? Sendiri di situ? Sendiri. Tidak ada keluarganya? Tidak ada keluarganya. Sebatangkara memang? Iya. Apa nak kerja? Pemulung. Awalnya datang anak-anak mengatakan bahwa ada bapak-bapak itu meninggal di dalam rumahnya. Itu memang perindikasi korban ini tinggal sendiri atau aktivitasnya? Menurut warga tinggal sendiri. Aktivitasnya sehari-hari dari? Dari warga pengulung. Pemulung. Usia berapa, Pak? Diperkirakan usia? Diperkirakan sekitar 50. Laki-laki. Laki-laki. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, Pak? Belum nanti. Tapi dari hasil penyelidikan sementara tadi, Pak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Murni sakit. Pemulung. Pemulung. Pak. Kepulung.